kasih aja ya gini segini teman-teman ini gak usah dikasih apa-apa hari pertama sih cukup segini ini rencananya buat sehari mudah-mudahan sih cukup teman-teman kalau khawatir gak cukup tambahin gak apa sih sedikit nah segini teman-teman taruh aja di kandangnya selama satu hari gak usah dikasih makanan yang lain gak usah diapa-apain teman-teman gak usah dimandikan gak usah dijemur gak usah dikerodong biarkan saja teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah burung ciblek ciblek semi ini burung baru saja saya beli dia masih giras atau belum nge fur hari ini saya akan bikin video yaitu ngajarin burung ciblek makan fur ini burung masih belum nge fur teman-teman baru beli dapet dari om biokan kalau prediki saya ini jantan teman-teman karena dilihat dari paruhnya itu hitam udah agak dewasa ini kalau yang anak-anak itu hitamnya cuma di ujung kalau dewasa itu hitamnya udah full terutama di paruh bawah teman-teman kalau nandainya ciblek jantan sama betina itu paruh bawah paruh bawahnya hitam biasanya jantan oke teman-teman langsung saja ya hari ini bikin video cara ngajarin burung ciblek makan fur kalau pengalaman saya itu biasanya butuh waktu paling cepat 3 hari kalau yang sedang itu 1 minggu kalau yang lama itu 2 minggu tergantung mental burungnya semangat burung untuk bertahan hidup gitu teman-teman supaya burung bertahan hidupnya itu tinggi dikondisikan supaya burung jangan stress teman-teman taruh di tempat yang sepi aja karena kalau burung om biokan gini yang paling penting adalah pertama mau makan saja tadi sih saya kasih makan ulet hongkong mau teman-teman terus kalau burung yang masih baru gini usahain jangan dimandikan teman-teman taruh di tempatnya saja dan dibiarkan saja yang penting dia mau makan jangan dimandikan jangan dijemur ini hari ini adalah hari pertama saya beli nanti coba akan saya ajarin dia nge-for kalau perkiraan saya sih butuh waktu 3 hari sampai 1 minggu ini teman-teman biar lebih mudah saya taruh bawah ya teman-teman ya saya ambil saya taruh bawah nah itu burungnya teman-teman barusan saya keluar untuk beli keroto yang akan saya gunakan untuk ngajarin burung ciblek ini makan fur ini kerotonya sudah saya beli teman-teman tuh saya buka ya kerotonya ini kerotonya teman-teman bagus banget tuh kalau yang hari pertama gini full keroto keroto aja teman-teman nanti dikasih keroto kira-kira buat sehari mungkin segini cukup kali ya nah kira-kira segini nanti hari yang kedua kerotonya tetap sama segini cuman ditambahin fur yang mau kita ajarin ke burung masalah fur itu selera teman-teman kalau seneng yang warna coklat ya warna coklat kalau seneng yang warna hijau ya warna hijau kalau saya senengnya warna hijau teman-teman mudah untuk mendeteksi sudah ngepur apa belum itu dilihat dari kotorannya juga jelas teman-teman belum ngepur tuh gak ada kotoran warna hijau atau coklat ini cuman makan serangga aja hari pertama ini full keroto besok baru ditambahin keroto kita ditambahin force sedikit ini tempatnya sudah saya siapkan teman-teman kita kasih aja ya gini segini teman-teman ini gak usah dikasih apa-apa hari pertama sih cukup segini ini rencananya buat sehari mudah-mudahan sih cukup teman-teman kalau khawatir gak cukup tambahin gak apa-apa sedikit nah segini teman-teman taruh aja di kandangnya selama satu hari gak usah dikasih makanan yang lain gak usah diapapain teman-teman gak usah dimandikan gak usah dicemur gak usah dikerodong biarkan saja teman-teman karena masih adaptasi air minumnya masih ada itu tapi kelihatannya agak kotor ganti aja teman-teman sudah teman-teman saya siapkan air bersih buat minumannya ini sudah teman-teman air bersih masih gelapakan banget teman-teman sudah sudah cukup kalau hari pertama segini cukup teman-teman nanti hari kedua tinggal kerutonya dia tambahin for sedikit nanti hari kedua akan saya bikin lagi videonya yaitu ngajarin burung ciplek makan for di hari yang kedua kalau sekarang ngajarin burung ciplek makan for di hari pertama yang penting burung sehat dulu aja teman-teman mau makan dan tidak stress untuk ngajarin burung supaya tidak stress biarkan burung di tempatnya aja teman-teman jangan di rubah-rubah jangan dimandikan jangan dijemur oke langsung saya taruh tempatnya ya teman-teman ya supaya burungnya nyaman sehari-hari akan saya taruh disini nanti besok tinggal ditambahin fur halus di atas kerotonya saya sukanya warna hijau jadinya nanti akan saya belikan fur halus yang warna hijau biasa kecomannya nyebutinnya itu malau gitu malau yang hijau dan juga yang kuning sih teman-teman tinggal selera terlihat burungnya masih aman-aman saja teman-teman nanti akan saya bikinin video selanjutnya ya teman-teman ya di hari kedua gitu ini sekarang di hari pertama ngajarin ciplek makan fur tapi kalau sekarang belum karena adaptasi dulu belum waktunya biarkan saja di tempat seperti ini sambil burung cipleknya adaptasi dengan lingkungan teman-teman ini saya zoom ya itu burungnya terlihat tenang teman-teman insya Allah hidup sini teman-teman kalau kelihatan sakit itu akan murung terus ini memang terlihat sehat oke sekian video dari saya teman-teman ngajarin burung ciplek makan pur tapi masih tahap yang pertama nanti kalau mau tahu kelanjutannya nanti ada di tahap yang kedua tahap yang ketiga gitu hari pertama hari kedua hari ketiga gitu teman-teman yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati